Banyak netizen yang bertanya bagaimana tanggapan Bami Jan tentang pawang hujan di Mandalika. MotoGP Mandalika 2022 terpaksa harus ditunda akibat cuaca ekstrim hujan deras. Sirkuit yang digenangi air akibat hujan deras tidak memungkinkan untuk dipakai balapan. Pastinya banyak yang sedikit kecewa karena harus menunda sementara waktu penantian panjang menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika. Namun, segala upaya sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara agar MotoGP Mandalika 2022 bisa tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan memakai jasa pawang hujan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri pawang hujan dipercaya bisa mengatur cuaca. Aksi pawang hujan rara istiulandari yang mencoba untuk menghentikan hujan deras di Mandalika pun cukup menyita perhatian. Bukan hanya bagi para turis bahkan bagi warga lokal sendiri pun tak luput menyoroti aksi pawang hujan tersebut. Aksi pawang hujan yang basah kuyuk saat mencoba menghentikan hujan deras di sirkuit Mandalika beredar melalui video di media sosial. Pada video viral di sosial media itu terlihat seorang wanita yang merupakan pawang hujan berbaju merah. Ia pun melakukan ritualnya untuk memindahkan hujan yang begitu deras membasahi sirkuit Mandalika. Sesekali pawang hujan itu berteriak yang membuat para pembalap dan juga kru terperangah melihatnya. Setelah beberapa menit melakukan ritual, akhirnya pawang hujan itu berhasil membuat cuaca menjadi terang. Fenomena ini tak ayal membuat seorang supranatural yang bernama Mbak Mijan untuk turut berkomentar terkait pawang hujan rara istihulandari yang lagi viral saat ini karena banyak dari netizen yang menanyakan bagaimana pendapat Mbak Mijan. Nah guys, simak pendapatnya di video berikut. Banyak netizen yang bertanya bagaimana tanggapan Mbak Mijan tentang pawang hujan di Mandalika. Luar biasa, ini ajang kelas dunia tapi melibatkan kearifan lokal sebagai ciri khas Indonesia. Lanjutkan, mantap! Nah guys, demikianlah tanggapan Mbak Mijan terhadap sosok pawang hujan rara istihulandari yang lagi viral saat ini yang bahkan sampai mendapat perhatian dunia. Kalau tanggapan kalian bagaimana guys, mohon tulis di kolom komentar ya. Mohon juga supportnya selalu di channel ini dengan like komen dan subscribe, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!